Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyundutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hai, kenalin. Nama gue Wahyu, seorang mahasiswa kampus swasta di Semarang. Cerita ini berawal ketika gue punya keinginan merefleksikan pencapaian kelulusan gue di perkuliahan. Yap, semua lelah ini harus gue bayar dengan sebuah pencapaian yang nyata. Hmm, enaknya ngapain ya? Ya naik gunung lah bro! Berhubung waktu itu masih masa pandemi, jadi gak banyak info akses naik gunung yang masih buka. Sampai akhirnya gue dapet info, kalau jadur pendakian gunung lawu via Candi Seto dibuka. Yes! Tanpa mikir lama, gue akhirnya memantapkan diri buat ke gunung lawu. Biar gak sepi pas naik gunung, gue ngajak sobi gue yang namanya Ian. Nah, kebetulan, Ian tuh partner gue waktu ngedaki bareng di gunung Sindoro dan gunung Merbabu beberapa bulan yang lalu. Akhirnya, hari H yang ditentukan tiba. Gue sama Ian berangkat dari Semarang hari Jumat sore. Rencana kita akan transit dulu di Surakarta, mampir dikontrakan sobi gue di sana. Mayanlah, checkpoint pertama sambil silaturahim gitu. Baru deh berangkat menuju Candi Seto, Sabtu pagi-pagi selepas sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita langsung packing ulang karir, mengecek peralatan dan logistik yang dibawa. Tepat pukul 5.30, kita pun berangkat. Dan 2 jam kemudian, kita sampai di base camp pendakian gunung lawu via Candi Seto. Sampai di sana, kita berdua kaget. Loh, kok rame? Padahal masih pandemi. Ah, udahlah, daripada capek ngantri, gue sama Ian ngecek ulang perlengkapan dan mampir ke warung di sekitar base camp. Eng-ing-eng, tau-tau udah jam 9.30 pagi. Gue dan Ian mulai ngantri lagi ke loket. Kali ini gak serame tadi yang kayak antrian sembako. Jam 10, akhirnya kita selesai ngurusi maksib. Terus menutiwi dari base camp menuju pos 1 yang berada di samping Candi Seto. Sebetulan, kanan-kiri jalur tuh masih didominasi dengan perkebunan warga. Nantinya, pendaki bakalan ngelewatin situs peninggalan sejarah lain selain Candi Seto, yaitu Candi Ketek. Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Asal kita udah terbiasa naik gunung mah, beginian gak akan jadi masalah. Iksah! Jarak dari base camp ke pos 1 pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan. Jam 11.30 siang, gue dan Ian sampai di pos 1 Mbah Beranti. Ditandai gugur kecil tempat istirahat dengan banyak pendaki di sana. Tanpa istirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Kenapa kita gak istirahat? Karena kita belum capek. Jadi, gas terus! Setelah pos 1, jalur mulai memasuki kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar. Kalau lo gak tau, googling aja lah ya. FYI, track sedikit lebih menanjak dari sebelumnya. Hampir masuk jam 1 siang, kita berdua tiba di pos 2 Braseng. Kedatangan kita disambut banyaknya pendaki yang istirahat di sana. Kita istirahat sebentar di pos 2, sembari minum dan makan roti yang kita beli sebelumnya. Kurang lebih 15 menit kita berdua istirahat. Gue dan Ian pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dan akan abut lama di sana. Kukul setengah 3 siang, kita berdua tiba di pos 3 Cemorodowo. Ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di sana. Hawanya di sini tuh jauh lebih sejuk. Syahdugi tuh deh pokoknya. Karena capek, gue sama Ian nyari kodok. Ya nyari tanah lapang lah. Buat kita istirahat yang agak lama. Barusin kaki dulu lor. Konon katanya, berdasarkan informasi yang gue dapet, para pendaki dilarang kem atau bermalam di pos 4. Selain lokasi pos 4 yang sempit, Konon di pos 4 ini angker. Dan banyak beredar cerita mistis pendaki ketika bermalam atau melewati pos 4 saat malam hari. Anjir, jadi merinding nih gue. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus yang lebat di kiri kanan. Waktu maghrib pun datang. Tiba-tiba, di depan kita datang burung jalak hitam atau masyarakat lokal sana menyebutnya jalak gading. Dengar-dengar sih, jalak gading adalah jelmaan dari penunggu gunung lawu. Jalak gading juga dipercayai sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki gunung lawu. Tanpa pikir panjang, kita berdua melanjutkan perjalanan. Pas kita berdua jalan, jalak gading itu masih ada. Dan lompat-lompat di depan kita. Gak terbang atau pergi. Seakan-akan menuntun kita gitu. Gak kerasa, tiba-tiba udah gelap. Dengan dibantu headlamp, kita melanjutkan perjalanan hingga suatu ketika, gue ngerasain hal yang aneh di badan. Rasanya karir dan badan jadi berat banget. Serasa gendong beban keluarga. Jadi, gue ngomong ke Ian. Ian, perasaan gue gak enak deh. Kok rasanya berat ya? Dan gak kayak biasanya. Padahal gak ada tenda di karir gue. Tenda kan di karir elu. Ian pun nyaut. Ah, itu mah perasaan lu aja kali. Kita pun tetap melanjutin perjalanan dengan kondisi, gue yang udah jalan aja udah oleng kapten. Lama-lama kepala mulai puyeng. Entah kenapa, tiba-tiba gue keingat video vlogger di Youtube yang pernah gue tonton. Kebetulan, videonya tuh tentang kemistisan jalur pos 4. Alamak! Pikiran gue makin menjadi-jadi. Anehnya lagi, tiba-tiba gue nyium bau harum di jalur pendakian. Sontak gue berhenti dong. Ini bau wangnya apaan ya? Padahal jarak gue sama Ian dengan rombongan pendaki lain cukup jauh. Ya kali ini bau minyak nyong-nyong? Sialnya, baunya terus-terusan ada dan bikin gue gak nyaman. Entah Ian juga mencium baunya atau enggak. Lambat laun, itu wangi-wangian udah ilang. Sampailah kita di pos 4 pengge. Gue lihat jam sih, udah jam setengah 7 malam. Gue dan Ian mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5 bulak peperangan. Di atas dari balik pepohonan, tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Ian sempat mengira itu adalah cahaya lampu dari pendaki. Tapi anggapannya salah. Ternyata, cahaya itu berasal dari bulan, yang bercahaya sangat terang. Bener aja, ternyata malam ini adalah bulan Purnama. Wow, apakah ini mungkin suku Yomi? Hahaha, canda-canda. Ini beneran bulan Purnama. Terang dan gede banget. Bahkan, berjalan tanpa pakai headlamp masih bisa kelihatan. Terang banget kayak masa depan gue. Cia! Alhamdulillah, mulai dari sini, badan udah ngerasa lebih enakan. Kurang lebih setelah 40 menit berjalan, gantian Ian yang badannya mulai lelah. Padahal, jalur perdakian menuju pos 5 banyak bonus datarnya. Gue nanya dia dong, Kok sekarang gantian lu sih yang meleot? Ian pun menjawab, gak tau juga nih, bawaannya capek mulu. Nih jalur gak kelar-kelar dah. Buset, angin di sini tuh pas malam kenceng banget. Sampai-sampai Ian tuh berhenti terus rebahan gitu. Terus ngeluh, gue udah gak kuat lagi, kita nge-camp di sini aja kali ya. Gue pun coba ngeyakinin Ian, jangan Ian, masih lurus lagi, gak jauh kok. Kalau camp di sini bisa kena badai, anginnya lagi kenceng. Singkat cerita, setelah berjalan 15 menit, kita sampai di tikungan terakhir sebelum pos 5. Dan berhubung udah malem banget, tanpa pikir panjang, kita mendirikan tenda dan langsung sleeping beauty. Kita bangun pukul 2 lebih 45 dini hari. Kalau dini lainnya, ah udah bangun jam berapa? Mata masih belean, perut kerucuk-kerucuk, akhirnya gue sama Ian masak mie instan sebagai amunisi tenaga. Setelah makan dan packing, kita mulai pendakian kembali, dengan posisi gue di depan, sedangkan Ian di belakang. Tanpa istirahat, kita berdua tetap berjalan. 15 menit berjalan dari gupaan menjangan, kita tiba di sabana yang sangat luas. Tiba-tiba, Ian mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas di belakangnya. Srek, srek, srek. Gue nengak dong, suara apaan tuh? Sialnya, pas kita noleh ke belakang, gak ada siapa-siapa di sana. Kita berusaha chill, tenang, dan squeal living. Tapi suara itu lagi-lagi ada. Eh, pas nengok, hilang lagi. Kita coba mempercepat langkah kaki, karena merasa gak nyaman. Bahkan Ian meminta buru-buru. Pas gue tanya, emang ada apaan, Ian? Ian pun jawab, udah, nanti aja pas di bawah gue ceritain. Oke, no comment. Cukup gue simpen pertanyaan gue. Sialnya, gue gak sengaja lihat di depan jalur gue, dari kejauhan samar-samar ada sosok berwarna hitam. Kayak, bapak-bapak setengah tua. Sontak gue kaget dong. Gue udah coba berpaling. Entah kenapa, bawaannya mau nengok ke arah sana terus. Ya, lagi-lagi gue lihat sosok itu. Gue malah refleks, mengucapin salam pelan-pelan. Assalamualaikum, saya izin lewat. Saya dan teman saya tidak mengganggu. Kita hanya ingin daki di sini. Jujur, gue gak tahu, Ian ngelihat sosok yang gue lihat apa enggak. Selama gak ada hal yang mengganggu, gue sama Ian tetap gas-gas aja. Jam menunjukkan pukul 4.30 subuh. Tapi kita belum juga sampai di Pasar Dieng. FYI, Pasar Dieng tuh bukan pasar beneran ya, guys. Ini tuh nama salah satu padang sabana di jalur pendakian Gunung Lawu. Oke, lanjut cerita. Padahal target kita berdua pengen sholat subuh di Hargo Dalem. Ah, sudahlah. Kita berdua tetap berjalan. Akhirnya, kita tiba di Pasar Dieng. Langit udah mulai berubah warna kemerah-merahan. Menandakan, pagi akan segera tiba. Saat gue lihat jam, udah jam 5 subuh. Sementara kita berdua belum melaksanakan sholat subuh. Dalam hati, gue ngebatin. Kalau gue sholat di sini, aman gak ya? Hmm, diganggu gak ya? Alhamdulillah, gak kejadian yang aneh-aneh. Tapi kerasa banget kalau di kawasan Pasar Dieng sangat berbeda dari kawasan yang lainnya. Jam setengah 6 pagi, kita tiba di Argo Dalem. Tempat di mana warung legendaris Mbokiem berada. Di Argo Dalem, sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana. Biasanya, pendaki dari jalur cemoro sewu atau cemoro kondang. Gue dan Ian mutusin buat ngasuh sebentar di Argo Dalem. Sembari menikmati sunrise pagi hari yang sangat cihui. Jam 6 kurang 15, gue sama Ian ngelanjutin perjalanan ke puncak. Jalur yang dilewati berbatu dan lumayan terjal. Di sepanjang jalur Argo Dalem ke puncak, banyak bunga edelwis tumbuh. Dan lagi-lagi, kita berdua ketemu dengan jelak gading. Pertanda macam apa ini? Terus jam setengah 7 pagi, kita berdua akhirnya tiba di puncak lawu Argo Dumila. Syukur Alhamdulillah, terucap dari mulut gue dan Ian. Lelah kita terbayar dengan melihat indahnya alam dari atas ini. Serius, puas banget. Kurang lebih 1 jam di puncak, kita berdua memilih buat turun dan istirahat dulu ke warung Mbokiem. Mayanlah, lemesin kaki yang udah kaku kayak kanebo kering. Terus agak siangin dikit, kita turun deh. Singkat cerita, kita udah sampai di base camp paling bawah. Sebelum pulang, Ian nyempetin ngobrol sama bapak-bapak pemilik base camp. Katanya, baru kali ini candi ceto rame mas. Apalagi bulan purnama seperti ini, kok bisa rame banget ya? Tiba-tiba Ian diem. Hmm, pantes hawanya beda. Tapi yaudahlah ya, toh aman-aman juga. Terus, kita naik motor buat turun. Gue kira balik bakalan aman. Eh, ini belum ada 1 menit dan belum ada turun 100 meter. Tiba-tiba, rem motornya Ian mendadak, belum anjir, mana di depan ada tikungan tajam sama jurang. Ya Aurel, cobaan macam apa ini? Yaudah, kita nekat coba rem pakai kaki. Tapi tetap aja, nggak mau berhenti. Akhirnya, Ian banting setir motor. Dan, kita berhasil berhenti. Alhamdulillah, masih dikasih kesempatan umur panjang. Di sini Ian cerita, semenjak pulang dari lau, dia sering ngerasa ketindihan sosok hitam gede. Pas dia coba nanya ke temannya yang paham pergoipan sih, katanya Ian masih bau gunung. Ya emang sih, etikanya abis naik gunung, kita harus mandi bersih-bersih gitu. Ganti pakaian dan segala macem lah. Dan gue juga baru ngeh nih. Apa iya kejanggalan-kejanggalan selama pedakian, diakibatkan tindak berwarna hijau yang gue bawa? Wallahualam. Soalnya, di gunung lau ada pantangan pakai atribut warna hijau. Pelajaran yang bisa gue ambil dari perjalanan ini adalah, tetap sopan ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas. Mau bagaimanapun, kita adalah tamu di sana. Hewan dan segala makhluk di sana adalah tuan rumahnya. Berlaku sopan adalah hal mutlak yang harus kita lakukan. Dan, tetap ingat Tuhan dimanapun kita berada. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Kenalin, nama gue Ika dari Kalimantan Timur. Gue mau cerita tentang pengalaman horor gue waktu wisata ke air terjun ke Dung Kayang di Magelang, Jawa Tengah. Yang dimana hari itu bikin gue trauma sampai sekarang. Kejadian ini gue alami sekitar tahun 2016 lalu. Waktu itu, gue berniat kursus menjahit di Jawa Tengah. Disitu gue tinggal sama saudara dari ayah kurang lebih sekitar setahunan. Singkat cerita, gue kursus dan kerja di penjahit rumahan. Tapi, bisa dibilang, famous di daerahnya. Waktu itu, hari Sabtu pagi, gue ada niatan ngajak temen buat refreshing dan mutusin buat pergi ke salah satu air terjun yang letaknya gak begitu jauh dari tempat gue tinggal. Kesokan harinya, gue sama temen gue satu orang ini pergi ke lokasi. FYI, meskipun dia temen gue, umurnya tuh jauh lebih tua di atas gue. Ya, seumuran lah sama ibu gue. Gue manggilan Mbak Ani. Gak kerasa udah sekitar satu jaman, akhirnya kita sampai juga di lokasi air terjun itu. Waktu itu pas banget jam 12 siang. Dan cuaca di sana antara mendung, tapi panas. Seketika, gue agak ragu nih buat lanjutin ke air terjun itu. Gue bilang, Mbak, kayaknya mendung nih. Gue ragu kalau mau dilanjut. Apa kita ketepas aja ya? Nah, kebetulan gak jauh dari tempat wisata air terjun itu, ada tempat wisata juga. Namanya, Ketepas. Terus dia jawab, Ah, Nanggung, udah sampai sini. Mending dilanjut aja, tapi nunggu selesai azan zuhur. Di situ, gue ngeyayain kemauan Mbak Ani. Meskipun, gue juga sedikit ragu buat lanjutin ke air terjun itu. Nah, setelah azan zuhur selesai, kami lanjut buat jalan. Tapi, waktu mau turun, di situ gue salah ambil jalur. Yang harusnya ke kanan, gue mengambil yang arah kiri. Jalan turun sekitar 10 menitan. Gue gak nemuin jalan lain lagi. Ternyata, jalan itu ngarahin ke ladang warga. Tapi, awalnya kita gak curiga. Karena, pas mau turun, gue sama Mbak Ani dengar suara anak kecil teriak-teriak sambil ketawa kayak main air. Gue sih sans aja ya. Namanya juga tempat wisata. Wajar dong ada suara anak ketawa. Ya, makanya gue sigap aja turun tanpa ragu. Memang perasaan sedikit kesal. Mau gak mau, gue sama Mbak Ani harus balik dan ke atas lagi. Karena kita emang salah jalan. Tapi anehnya, tiap kita mau balik ke lokasi awal, kita selalu nyasar. Kita sampai kesel dan mulai kelelahan. Ya gimana gak kesel? Kita udah ngelewatin jalanan yang berliku, naik turun, capek, panas, tapi gak sampai-sampai. Tanpa disadari, akhirnya gue ngomong kalimat kasar pake bahasa Jawa. Kampret lah. Gwa emang, katwis kesasar. Janj**. Nek wani ya meturene. Gak usah nyesat ke. Jangkrek. Terus Mbak Ani nepek pundak gue. Hus, jangan sembarangan kalo ngomong. Ngomongan tuh dijaga. Ya, gue diima aja. Karena gue masih kesel juga waktu itu. Guapi, emang saat kita lagi naik buat ke titik awal tadi, badan gue rasanya penggadap jadi delek banget. Terasa kayak lagi gendal orang gitu. Singkat cerita, kita udah sampe di atas dan nemuin jalan yang bener. Ketika kita mau turun lewat kanan apa engga itu, entah kenapa, kita turun tuh berasa gak nyampe-nyampe. Dan selalu aja nyampe di tempat yang itu-itu lagi. Karena udah kesel dan campur aduk sama capek, kita akhirnya memutusin buat gak jadi turun karena cuaca gak mendukung. Soalnya udah mulai turun hujan. Akhirnya kita pilih untuk pergi ke tepas aja. Sekitar jam 3 sore, kita sampe di ke tepas. Disana kita beli jajan, terus foto. Dan menikmati keindahan suasana dataran tinggi. Berhubung cuaca mulai mendung, gerimis, berkabut, dan jam juga udah menunjukkan jam 5 sore, kita berdua sepakat untuk pulang. So, gue ngantar mbak Ani sampe rumahnya. Setelah itu gue pulang. Sesampainya di rumah, gue langsung mandi dan istirahat. Gak tau kenapa, selepas gue pulang dari air terjun itu, badan gue rasanya pegel-pegel. Bahkan, berat banget. Mau tidur juga gak nyenyak. Besok paginya, kayak biasanya, gue beres-beres rumah, terus waktu bergerak, dan pulang jam 5 sore. Singkat cerita, waktu itu udah jam 11 malam. Kayak biasa, gue ambil HP sama headset, terus setel musik dan tidur. Malam itu sekitar jam 12 lewat 15, gue kebangun karena gue ngerasain selimut ini ditarik sampe jatuh di bawah kasur. Awalnya sih gue positif thinking, dan gak begitu mikir. Tapi kok, kayak ada yang aneh ya? Tiba-tiba, badan jadi kaku kayak kanebo kering, berat, dan panas. Gue kira itu karena efek kecapean. Terus, akhirnya gue lanjut tuh buat selimutan lagi, dan mulai mermin mata buat tidur. Baru aja mermin mata, belum ada 5 menit kejadian tadi terulang lagi. Selimut gue berasa ada yang narik, sampe jatuh di bawah kasur. Disitu gue kaget banget. Dan, pas gue coba beraniin ambil di bawah kasur, jantung ini ngerasa mau copa. Kaget bukan main. Tangan gue seolah ada yang narik dari kolong kasur. Sumpah, jelas banget. Gue liat dengan mata kepala gue sendiri, ada tangan pucet, dan basah, dan dalam tangan gue. Spontan gue langsung narik diri, dan menjauh dari kolong kasur. Harusnya, gue teriak. Tapi gue gak bisa ngeluarin suara. Dalam keadaan masih shock, gue coba pergi ke kamar mandi. Gue juga halang ngerti sih, kenapa lagi kayak gini malah pengen ke kamar mandi. Sialnya, semua lampu itu mati. Mau gak mau, gue harus nyalain lampu satu-satu biar gak gelap ke WC-nya. Tapi, karena gue males nyalainnya, gue cuma nyalain lampu bagian ruang makan, dan WC aja. Karena, yang tinggal di rumah ini ada tiga orang. Gue, Budek, sama Enek. Oke, balik ke cerita. Gue masuklah tuh ke WC. Dan, biasalah, lama-lamaan di WC sambil nyalain air keran. Jadi, suara kan agak berisik ya. Di balik suara air itu, gue denger dengan jelas seperti suara Nenek bilang ke gue kayak gini, Dok, awakmu sesuai tahna WC. Terus, gue jawab, Woten mbah, Niki sakedap enes ampun. Dan, gue juga refleks nanya balik dong, Jenangan mbah datang WC tambah. Sialnya, suasana jadi hening. Gak ada respon sama sekali. Gue sempet merinting sih. Pikiran gue udah mulai kemana-mana. Tapi, gue usahain buat cuek. Habis itu gue keluar. Dan, gue kaget, juga heran. Kenapa langku ruang sholat itu nyala? Adal, gue tadi gak nyalain kok. Terus, gue coba cek. Ternyata disitu gue liat Nenek lagi sholat. Terus, dalam hati, gue bilang gini, Oh, Nenek lagi sholat? Gue kira siapa? Disitu gue mutusin buat sholat hajud juga. Karena, gue pikir, mumpung udah bangun tidur, jadi sekalian aja deh. Disitu gue wudhu, dan lewat di belakangnya Nenek yang masih sholat. Awal masuk, jujur, gue ngerasain badan masih berat. Dan, bulu kuduk gue makin merinding. Tapi, gue berusaha mengabaikan itu. Gue sholat sampai selesai. Cuma, dalam hati gue ngerasa aneh. Masa, Nenek belum kelar juga ya sholatnya? Apa masih zikir? Pikir gue. Selesai sholat, gue ngulurin tangan ke Nenek buat salaman. Nah, pas gue ajak salaman, tangan Nenek tuh dingin banget. Dan, Nenek juga nunduk terus. Abis itu gue berdoa dong. Terus bilang ke Nenek, Bah, kulau rumian, Geh. Tapi Nenek disitu gak jawab. Cuma nengok sedikit, terus ngangguk, dan senyum tipis aja. Jujur, gue ngerasa aneh dan merinding sih. Tapi, yaudahlah. Saat itu gue gak mau terlalu mikirin. Gue langsung menuju kamar ngelawatin ruang makan. Nah, pas gue berdiri di pintu keluar dari ruang makan itu, dari pintu kamar Nenek yang terbuka. Gue liat, Nenek masih tidur. Cilup. Gue kaget setengah mati. Gue langsung lari nyamperin kamar Nenek dan nyalain lampu. Langsung bangun tuh Nenek gue. Terus, Nenek gue bilang, Nenek masih bingung, Nenek masih bingung dan belum berani untuk cerita ke Nenek. Disitu pikiran gue udah gak karuan. Antara takut, kaget, dan gak percaya. Terus, gue coba beraniin jalan ke pintu ruang makan buat ngeliatin ruang sholat tadi. Betapa kagetnya gue ketika gue liat lampu ruang sholat yang pas gue tinggal tadi masih nyala, sekarang udah mati. Dan, ditambah lagi, gue liat sosok Nenek ini pakaian berkenang, berdiri, dan senir latihan gue. Disitu gue langsung palsahin dan gak inget kejadian apa lagi. Paginya, gue bangun. Dan ternyata gue udah di kamar. Kepala gue pusing banget. Ditinggal lagi, sekarang badan ini gak bisa digerakin sama sekali. Kayak lumpuh total gitu. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa ngomong dengan suara kayak berbisik. Waktu itu, gue lagi selirian di kamar. Gue liat, di pojokan kamar ada sosok Nenek dan anak kecil berdiri ngeliatin sambil melototin gue. Budi gue kaget ngeliat keadaan gue yang kayak gitu. Yang gak bisa ngapa-ngapain kayak orang lumpuh. Dua hari gue terbujur kaku di kamar. Gue gak bisa ngapa-ngapain selain kedip, makan, minum, dan ngomong lirih. Budi udah sampe bawa dokter ke rumah gue. Tapi kata dokter, gue sehat-sehat aja. Gak ada nunjukin kalo gue ini lagi sakit. Sampai di hari ketiga, Budi bawa ustadz dari desa sebelah, ke rumah kita. Dan waktu ustadz itu masuk ke kamar, dia kaget liat gue. Dan kaget liat kondisi di dalam kamar ini. Kata dia, banyak sosok yang nangkering di dalam kamar ini. Bahkan yang nindihin badan gue. Beliau langsung bilang sama gue kayak gini. Dok, bapak mau tanya. Kamu abis dari mana? Terus hal buruk apa yang kamu lakuin? Disitu gue baru sadar, kalo gue pernah ngomong kasar dan gak sopan waktu itu. Akhirnya gue nangis, dan bilang ke pak ustadz itu dengan diri. Pak, tolongin saya. Disitu pak ustadz bacain doa, dan bawa air putih yang udah diberi doa, dan dikasih minum ke gue. Alhasil, alhamdulillahnya badan gue langsung lemes dan enakan. Hawa yang tadinya gak enak berangsur-angsur membaik. Hari itu juga, gue langsung membaik, meskipun belum seutuhnya. Kata pak ustadz, gue harus balik kesana dan minta maaf. Jadi keesokan harinya gue kesana, ditemani pak ustadz itu. Setelah itu, pak ustadz ngajak gue duduk dan berdoa. Jujur, pas berdoa itu gue denger lagi suara anak kecil ketawa. Terus, gak lama nangis, dan kayak marah-marah, tapi gak jengah suaranya. Ada angin sepoi-sepoi yang membuat gue semakin merinding. Selang beberapa menit, beliau selesai baca doa dan bilang, Insya Allah, semua sudah baik-baik aja. Akhirnya, disitu gue bisa bernafas lega. Terus, beliau ngomong lagi, lain kali jangan sembrono yang do, harus sopan dimanapun kamu berada. Kamu diikuti sampai rumah. Bahkan ada dua anak kecil yang nempel di badan kamu. Mereka mau masuk, tapi gak bisa. Dan satu sosok nenek-nenek. Jadi ada tiga sosok yang nempel di badan kamu. Makanya, kamu ngerasa badanmu itu berat. Dan pas kamu tidur, berasa lungkuh. Tapi wis, sekarang semuanya udah baik-baik saja. Lain kali, kamu harus lebih hati-hati ya. Gue mengangguk dengan lemas, dan mengiakan ucapan Pak Ustadz tersebut. Setelah gue dan Pak Ustadz itu balik, dan memohon maaf serta berdoa, semuanya kembali normal seperti biasa. Tapi untuk sosok nenek itu, gue masih sesekali lihat meskipun sekilas aja. Ya, tapi gak sengeri dulu sih. So, please banget jaga tutur kata dan sopan santun dimanapun kita berada. Karena kita tinggal di bumi ini gak sendirian. Jadi, bijaklah dalam berperilaku. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyedutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey, kenalin. Nama gue Chandra. Kali ini gue bakal nyeritain kisah yang sempat bikin warga di kampung gue resah. Ya, sekitar tahun 2011 gitu. FYI, kampung gue ada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Kebetulan, waktu itu gue lagi skripsian. Jadi, lebih sering di rumah ketimbang di kosan. Gue kasih tau ya, di rumah gue itu ada nyokap, bokap tiri, dan adik kandung gue. Bokap tiri gue ini punya usaha jual beli mobil bekas, yang notabene-nya agak sering nyimpen uang cash di rumah. Uang cash itu dari hasil penjualan mobil yang mana gak sempat disetorin ke bank hari itu juga. Ya, namanya juga tinggal di kota kecil. Jadi, perputaran uang cash lebih banyak daripada non-fisik atau via transfer rekening. Apalagi saat itu masih di sekitar tahun 2011. Waktu itu, seinget gue ada pembeli mobil bekas yang jel sekitar 9 malam. Dia datang ke rumah dengan bawa uang cash ratusan juta. Dan karena bank udah tutup, nantinya uang itu bakal disimpen di berangkas yang ada di kamar nyokap gue. Dan baru deh, keesokan harinya, kita setorin ke bank. DTW, sebelum kita simpen tuh uang ke berangkas, gue sama bokap nyokap hitung tuh uang secara bergantian buat mastiin uangnya bener. Mesok paginya, pas bokap gue nyetorin uang itu ke bank, ternyata beberapa bandel ada yang kurang nominalnya. Totalnya kurang 400 ribu atau 4 lembar uang nominal 100 ribuan. Bokap gue kaget dong. Karena sebelumnya udah kita hitung benar-benar uang itu. Pihak bank ngiranya emang kita yang salah ngitung. Karena ngitung manual emang suka salah, kata tellernya. Beberapa hari kemudian, ada sisa uang cash yang ada di dalam rangkas itu yang jumlahnya berkurang lagi. Kali ini ada 2 bandel uang yang jumlahnya berkurang. Nominal 100 ribu 2 lembar. Nyokap gue kaget dan nanyain ke gue. Dengan ada sedikit menuduh karena cuma gue, nyokap, bokap yang tau kombinasi berangkas di kamar nyokap. Tapi karena gue beneran gak ngambil, akhirnya nyokap bokap gue mencoba untuk mengikhlaskan. Kesokan harinya, ada lagi bandelan uang yang berkurang 1 lembar dengan nominal yang sama. Sekali lagi, gue ditanyain sama nyokap gue. Jir! Kenapa gue dituduh mulu kan bikin BET ya? Ya mestinya gue penyangka lah. Soalnya gue seharian juga keluar rumah. Terus baru balik habis maghrib. Nyokap gue kehilangan uangnya sekitar sore jempatan yang mana nyokap gue udah ada di kamarnya dan gak ada siapa-siapa selain dia. Karena ngerasa ada yang gak beres, uang cash di berangkas itu dikeluarin semua dan dihitung ulang. Terus di staples tiap 1 juta dan tetap diikat karet dengan 1 bandel 10 juta. Jadi dalam 1 bandel terdapat 10 staples. Tapi besoknya lagi masih ada uang yang hilang sebesar 200 ribu. Anehnya, ikatan bandel dan staples masih sangat rapi. Kalau emang dicolong kan harusnya bakalan kebuka staplesnya. Setelah kejadian itu, kita bertiga ngerasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam seminggu itu bukan karena perbuatan kita bertiga. bukan manusia yang nyuri. Tapi ada kemungkinan ada uang balen. FYI, uang balen itu adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu. Nah, kalau dibelanjain, uang tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya. Siang itu, karena posisi gabut di rumah, gue mutusin buat beli gorengan dan minuman di warung Mbak Mina yang ada di depan rumah gue. Sambil ngobrol ringan sama si Pipit, anak dari Mbak Mina, gak lama ada tetangga gue, Mbak Ani, yang juga ikut ngobrol di warung Mbak Mina itu. Di tengah obrolan ringan itu, si Pipit buka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang dua kali dalam dua hari yang berurutan. Bu RT curiga kalau ada tuyul yang masuk ke rumah dia. Habis Mbak Ani menanggapi obrolan Pipit itu dengan mengatakan bahwa dua hari yang lalu, suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang 100 ribu. Loh, suamiku loh juga habis kehilangan duit. Jadi dia kan habis pulang dari trayek Bali Probolinggo. Uang bayaran dari majikannya itu hilang 100 ribu. Dan itu juga satu lembar di dompet dia. Jadi sisa beberapa lembar uang 50 ribu doang. Terus gue timpalin tuh. Mbak, di rumahku loh juga beberapa hari ini uang mamaku hilang. Tapi gak banyak Mbak. Paling banyak dua lembar 100an. Mbak Pipit nyaut. Aku curiga itu tuyul deh Ndra. Terus Mbak Ani kaget. Lah ini yang enak? Juga sama-sama yang memenang 100an ribu. Gue awalnya berasumsi uang yang hilang di rumah gue karena uang balen. Tapi obrolan ini malah mengarah ke tuyul. Terus diperkuat sama omongan Mbak Ani yang katanya anak bu RT tengah malam kebangun. Dan ketawa-tawa karena lihat ada temannya yang lari-larian. Temen macam apa coba lari tengah malam? Fik sih. Ini tuyul deh. Habis ngobrol di warung Mbak Mina gue jadi mikir. Apa iya di kampung gue ada yang melihara tuyul? Pas nyokap gue pulang kerja gue nyeritain ulang ke nyokap gue soal obrolan beberapa warga yang kehilangan uang itu. Eh ternyata nyokap gue sempet denger kalau Mbak Imah yang jualan baju kredit door-to-door itu juga abis kehilangan uang cash-nya. Semua semakin jelas. Sore itu gue diminta tolong sama nyokap gue buat nyetorin aja nih uang yang ada di berangkas ke ATM. Ya gue iain aja deh sebagian dispasi takut nantinya hilang juga. Nyokap juga minta tolong sama gue untuk nukerin nominal 100 ribu jadi 50 ribuan dari uang di dompetnya. Tapi ada yang lupa ternyata uang di dompet gue masih ada yang belum ketuker. Terus gue ngebatin alah cuma 250 ribu yang nominal 100 ribu cuma satu lembar. Gak mungkin ilang kan? Besokan paginya karena gue kepo bangun tidur gue cek dah tuh di dompet. Tau uang gue ilang juga anjir! Dan yang ilang uang nominal 100 ribu satu lembar. Perasaan gue waktu itu kesel dan nyesel. Kenapa kemarin sore gue gak nukerin uang nominal 50 ribu aja? Siangnya gue mampir lagi ke warung Mbak Mina buat curhat soal uang gue yang ilang. Terus gak berselang lama ada tetangga gue yang namanya Mbak Cahya lewat di depan kita. Ya namanya orang di kampung pasti basi-basi ngajak mampir dulu lah. Eh Mbak Cahya nolak dengan alasan uangnya udah habis buat beli susu. Jadi gak mau mampir-mampir dulu. Terus kita mikir boros alamat susu anaknya. padahal belum ada umur setahun. Terus susunya kepake buat apa ya? Apalagi gue sempet curiga sama Mbak Cahya karena dia orangnya tertutup gitu. Tiap maghrib dia suka keluar rumah. Sorenya gue cerita ke nyokap soal obrolan tadi siang. Nyokap baru ingat kalau ibu dari Mbak Cahya itu dulunya pernah ikut pesugihan. Itu dikasih tahu sama yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu di kampung sini. Buset dah. Mama barbar ini mah. Pas dulu ibunya Mbak Cahya itu sampai kemana-mana mencari pesugihan. Salah satunya ke Gunung Lamong di Lumajang dan Gunung Kawi di Malang. Tapi hasilnya malah zonk dan nambah utang di mana-mana. Tapi itu dulu sih. Sedangkan sekarang rumah yang ditempati sama Mbak Cahya, suami, dan ibunya udah bisa dibilang bagus banget buat standar orang kampung. FYI Mbak Cahya itu cuma ibu rumah tangga. Ya kalau sekarang mah susah curiga soalnya bisa jadi freelancer, jualan all shop. Lah ini, kan waktu tahun 2011. Apalagi di kota kecil kayak gini. Duit dari mana? Sedangkan, maaf-maaf ya, tanpa ada maksud merendahkan, ibunya sekarang jualan di pasar. Suaminya buka bengkel motor yang emang sepi. Dan setiap maghrib, Mbak Cahya sama suaminya naik motor melewatin rumah buah. Nah, tapi ada yang aneh. Mbak Cahya kayak duduk jauhan sama suaminya. Kayak diantara keduanya ada space kosong yang lumayan luas gitu. Gue yang liat sama nyokap gue ngerasa itu hal yang aneh. Mah, itu loh Mbak Cahya. Kok boncingan jauh-jauhan ya? Heh, jangan ngegibahin orang kamu. Biarin apa sih? Jawab nyokap gue. Akhirnya, gue masuk ke dalam rumah buat sholat maghrib. Semenjak itu, tiap mau maghrib, gue pantau dari dalam jendela rumah. Dan bener dong, mereka selalu lewat boncengan motor dengan posisi duduk yang berjauhan. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya kurang lebih pukul setengah 4 pagi sebelum sebuah, gue kebangun nih. Saat itu di luar kayak gerimis gitu. Di depan rumah gue ada saluran pembuangan air yang kalau hujan selalu penuh gitu. karena pembuangan pembuangan dari sawah belakang rumah. Terus sialnya, gue keganggu sama suara mentok tetangga depan rumah. Nah, kali ini kayak ada orang yang main-main sama mentok-mentok itu karena penasaran gue lihat lewat jendela kamar yang ke arah depan. Ternyata bener. Ada anak kecil yang lagi main-main ngejar mentok itu. Awalnya, gue gak ngerasa ada yang aneh. Mungkin karena gue juga masih baru bangun kali ya. Terus gak lama otak gue mulai bertanya-tanya anak siapa yang main di luar rumah jam segini? Dan gue curiga kalau itu tuyul. Terus, gue buru-buru ke kamar nyokap gue. Gue bangun nih nyokap-nyokap gue. Mah, bangun mah. Ada tuyul di halaman depan. Lokap-nyokap gue kaget dan langsung bangun. Terus, ngikutin gue ke ruang tamu. Posisi kamar gue emang sebelahan sama ruang tamu. Terus, kita bertiga mengintip dari jendela. Musil itu lari ke sana kemari sambil mengejar mentok-mentok itu. Kesekali ketika berbalik arah, gue bisa lihat muka itu tuyul. Kepala tuyul gak semuanya botak. Masih ada rambut di bagian depan. Wajahnya kayak orang dewasa. Tingginya juga gak pendek-pendek banget. Belum matanya warna hitam. Di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap. Terus, gigi taringnya kelihatan lumayan panjang. Pokoknya beda sama manusia pada umumnya. Daun telinganya juga kelihatan sedikit meruncing di ujung atasnya. Nah, si tuyul itu gak pakai baju atasan. Cuma pakai celana pendek lusuh yang terlihat menggembul. Sekilas, emang kayak pakai popok pampers anak. Badan gue auto merinding disco. Gak lama, ternyata tuyul itu sadar kalau kita lagi ngawasin. Terus, dia buru-buru pergi dan coba buat ngilangin jejaknya. Dua sama bokap coba cari jejak kemana arah tuyul itu kabur. Dan kita dapat jejak bekas lumpur yang masih basah itu mengarah ke pintu masuk rumah yang tak lain adalah rumah mbak Cahya. Jejak kaki bekas lumpur itu berukuran lebih kecil daripada ukuran orang dewasa. Dari situ kita langsung menarik kesimpulan kalau memang yang digibahin orang-orang kampung itu benar adanya. Akhirnya kita mulai antisipasi dengan gak nyimpen uang nominal satu seribu di dalam rumah alias uang yang berwarna merah. Beberapa hari lalu gue udah gak denger kabar soal uang hilang dari warga sekitar. Tapi ada yang lebih mengerikan. Anak-anak tetangga gue yang pulang dari ngaji mereka sempat ngelewatin lompongan. Hmm biar gak bingung lompongan itu space antara dua rumah gitu kalau di kampung gue nah terus anak-anak itu ngedenger suara tangisan dari tanah. Kebetulan di situ dikubur ari-ari bayi yang diatasnya ada kurungan ayam dan kembang setaman. Nah pas dibuka kurungannya walah ada kepala berlumur darah yang nyengir terlilit usus woy. Sontak bocil-bocil ini lari dan ngapur ke PRT. Yang bikin resah tuh ini masalah bukan sekali atau dua kali melainkan berkali-kali. besokan harinya PRT ngumpulin orang-orang yang pada kehilangan uang secara misterius itu. Kita semua berdiskusi bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang meresahkan warga kampung gue. Akhirnya kita berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahya apa yang sudah kita alami. Termasuk gue dan bokap yang pernah lihat tuyul itu secara langsung. PRT, gue, bokap, dan ortu dari bocil-bocil yang anaknya lihat setan di lompongan itu. Kita langsung menyampaikan apa yang ada tanpa basa-basi lagi. Yang gue ingat Pak RT memohon agar Mbak Cahya kalau memang akan tetap menjalankan peliharaan tuyul itu agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampung gue. Kalau dipikir-pikir ini kocak sih ya. Masa boleh beroperasi asal nggak di kampung gue? Hahaha, tapi aw deh. Itu kan dulu. Nah, terus Mbak Cahya dan suaminya tuh awalnya ngelak. Tapi setelah kita menjelaskan secara detail apa yang telah kita alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya kedua suami istri itu meminta maaf kepada kami dan berjanji akan menghentikan peliharaan mereka. Beberapa bulan kemudian, Mbak Cahya telah pindah dari kampung gue. Mereka berdua beli rumah di perumahan baru di kampung sebelah. Rumah barunya juga terlihat mentering dengan set dominan warna merah yang begitu cerah. Dan, warga di kampung gue juga udah nggak pernah ngalamin kehilangan uang secara misterius lagi. So, bisa disimpulkan meskipun zaman udah maju, semua pintu rezeki udah dibuka luas, masih aja ada orang yang berpegang sama bantuan setan. Padahal, kalau kita mau usaha, rezeki bisa datang dengan sendirinya. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyedutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Halo Frank! Kalian pasti butuh asupan horor kan? Hayo ngaku! Kenalin, nama gue Amel. Di sini, gue mau cerita horor gue semasa masih kuliah. Pas tahun 2021 kemarin, kampus gue tuh lagi ngadain program KKN di Kota P. FYI, kegiatan ini berlangsung selama satu bulan. Dari Januari ke Februari. Yang namanya KKN, pasti kita bakalan dibagi per kelompok dari macem-macem prodi. Kebetulan, kelompok gue gabungan dari prodi penjaskes, pendidikan bahasa Inggris, sama PGSD. Nah, kita tuh disebar di 4 pos. Dan tiap pos jaraknya jauh-jauh gitu. Udah beda desa gitu, guys. Kebetulan, di pos gue cuma ada 12 orang. Sedangkan di pos lain, jauh lebih banyak. Sebelum memulai KKN, gue sama temen-temen survei ke tempat pos yang bakalan kita huni saat KKN. Finally, tibalah saatnya di hari pertama kita KKN. Kita semuanya ngumpul di pos buat diskusi apa aja yang mau kita jalani di sini. Ya, kayak program kerja gitu lah. Terus, kita juga bagi jadwal piket di setiap harinya. FYI, pos yang kami tempati adalah rumah kosong, yang cukup lama tidak dihuni oleh pemiliknya karena sudah meninggal. Jadi, cuma dipakai sama pihak keluarga kalau ada keperluan penting aja. Rumah ini punya tiga kamar yang cukup luas. Dua kamar ada di depan dan satu kamar di belakang. Dapurnya berada di samping kamar perempuan dan ruang tengahnya juga cukup luas banget buat diskusi atau kalau mood bisa buat dua sumber. Tapi anehnya pas gue ngeliat kamar belakang ada perasaan gak enak saat itu. Cuman gue orangnya gak mau mikir banget jadi ya gue abaikan begitu aja perasaannya. Hari pertama KKN, kami melakukan aktivitas selayaknya mahasiswa KKN. Ngerjain proker, dibantu akamsi alias anak kampung sini. Nah, berhubung di kelompok gue tuh mahasiswanya beberapa ada yang udah berkeluar gak? Jadi, gak bisa full nginep di sini. Paling ya weekend doang. Dari 12 orang ini yang tinggal di pos cuma 8 orang termasuk gue, Meli, Lala, Aisyah, dan Mala. Nah, kalau cowoknya ada Abdul, Rozak, sama Indra. Sedangkan yang gak tinggal di pos itu ada Nita, Mei, Redi, sama Bella. Setiap hari, kita ngebantu ngajar di SMP dan SD setempat. Kita juga join bantu-bantu kalau ada kelihatan warga di sini. Beberapa hari setelah tinggal di rumah ini, gue mulai ngerasain hal aneh. Bawaannya kayak ada orang yang ngeliatin gue gitu. Nah, jadi waktu itu Abdul, Rozak, dan Indra udah tidur di ruang tengah. Anak-anak cewek tuh udah pada istirahat di kamar. FYI, lampu ruang tengah tuh selalu dimatiin kalau pada tidur malam. Jadi, pas tengah malam, gue kebangun buat sholat tahajud. Ini keadaannya gelap banget. Tapi gue gak tega ngebangunin temen-temen gue. So, yaudah, gue ke kamar mandi sendirian buat duduk. Terus, pas balik dari kamar mandi, eh, baru beberapa langkah ada sosok bayangan item, gede, yang nongol di hadapan gue. Badan gue nge-freeze. Gue gemeter ketakutan. Gue coba nunduk sambil ngebatin. Ya, kau rel, gede banget. Tapi karena niat gue sholat tahajud, gue coba nyelonong aja ke kamar sambil nundukin kepala. Nah, asnya, pas gue lagi sholat tuh, pintu kamar gak sempet gue tutup. Dan kebetulan, posisi gue sholat tuh ngadep ke ruang tengah di mana sosok itu berada. Yang bikin merinding. Bahkan sosok itu sempet terdiam dan melihat ke arah gue. Asli, gue udah gak bisa kusyuk. Dalam hati, gue cuma pengen kelarin sholat cepet-cepet, terus tutup pintu kamar dan lanjut tidur. Gue ketakutan banget. Pagi harinya, gue gak ceritain kejadian semalam ke temen-temen. Gue takut aja kalau cerita, yang lain malah jadi panik dan gak kondusif. Misal kalian tau ya, desa ini tuh sepi banget kalau udah maghrib. Jarang gitu keliatan anak muda seumuran kita. Adanya paling bocil-bocil yang berangkat ngaji. Itu pun cuma sampai isya. Abis itu, mereka balik ke rumah masing-masing. Setelah kejadian mengerikan itu, gue udah gak pernah digangguin lagi. Ya, namanya juga KKN. Kalau cek cok karena beda pendapat saat ngejalanin proker, itu udah biasa. Gak mungkin alus gitu-gitu aja. Di hari berikutnya, kebetulan jadwal kita sedikit. Jadi, kita bisa pulang lebih awal. Bahkan, kita bisa mutusin buat main-main kecuruk demi menikmati suasana di desa ini. Semuanya pergi bareng-bareng. Jalan kaki tentunya. Jaraknya memang lumayan jauh, apalagi saat itu lagi gerimis. Perjalanan, Melly gak bisa diem. Dia nyerocos mulu. Ngomong ini, ngomong itu. Sampai akhirnya, kita sampai di curuk. Di sini, kita cukup lama menikmati pemandangan dan suasana alam. Pas pulang dari curuk, kita sempat keujanan. Makanya, naduh dulu sebentar. Baru deh sorenya sampai rumah. Malam pun tiba. Seperti biasa, kami makan bersama sebelum beristirahat. Malam pun semakin larut. Ketika pukul 11 malam, dia sama malah kebangun. karena ngedengar jeritan Melly yang meraung-meraung kesakitan. Sambil megang telinganya gitu. Bahkan parahnya, dia sampai meminta pulang. Gue sama malah jadi bingung dong. Gak tahu lagi harus gimana. Ah, sakit, sakit. Rintihan Melly. Gue sama malah sempat mikir, apa ini karena siang tadi? Melly dicuruk gak bisa jaga sikap ya? Ah, ahud deh. Gue berusaha nenangin dia. Pokoknya, malam itu malam yang panjang banget. Kita semua anak satu pos berusaha menenangkan Melly. Keesokan harinya, Melly udah gak malu kesakitan. Tapi anehnya, dia gak mau jawab setiap pertanyaan yang kita tanyain. Dia malah diem aja. Gak kayak biasanya. Padahal, dia orangnya tolkatif banget. Ya, seperti hari-hari sebelumnya. Ada yang aktif ngebantu ngajar di SMP. Terus, malah sama Melly ngelanjutin. ngeliat proses pembuatan gula aren. Sedangkan gue, waktu itu balik duluan ke pos. Karena mikirnya bakalan ada beberapa temen yang nunggu di sana. Tapi pas nyampe pos, ternyata sepi. Berhubung, gue belum sempet syaratan. Akhirnya, gue ke dapur dan buat makanan. Pas lagi enak-enak makan, gue gak denger kayak ada suara motor yang lagi dimasukin ke dalam rumah. Gue mikirnya, mungkin itu si Rozak. Jadi, gue refleks dong, teriak manggil dia. Rozak, sini makan dulu. Tapi anehnya, gak ada jawaban apapun dari depan. Sunyi. Karena penasaran, gue jalan ke depan. Tapi sialnya, pas gue liat, ternyata pintu depan masih ketutup. Rapet woy. Gak ada motor di dalam rumah. Terus tadi siapa? Tiba-tiba, sekilas gue kayak ngeliat ada seseorang di kamar laki-laki. Tapi auah, capek. Akhirnya, gue lebih mentingin urusan perut. Jadi, gue lanjutin makan di dapur. Tadi lama-kelamaan, kok gue ngerasa kayak ada yang ngawasin gue ya? Ini bukan dosen pembimbing kan ya? Buset, perasaan makin gak karuan. Gue buru-buru kelarin makan, terus lari ngibrit keluar rumah. Eh, karena meleng, gue sampe gak sengaja nabrak nita yang baru aja sampe di pos. Pas banget juga, Mei sama Bella juga baru sampe pos saat itu. Mereka pun segera berubah ke kepo mode on nih dengan pertanyaannya yang lo ngapain anjir? Lari-larian? Benteng Takeshi lo? Iya, lo ngapada? Kok kayak habis liat setan imbu Mei? Tapi saat itu gue cuman bisa diem dan menggelengkan kepala. Karena gue gak pengen buat mereka takut selama menjalankan KKN disini. Besoknya, kita berkunjung ke pos B. Tentunya setelah menyelesaikan semua urusan kami di desa. Setelah lama kita berkunjung ke pos B sampe gak kerasa waktu udah pukul 17.55 sore. Kita segera bergegas pulang karena khawatir kemalaman di jalan. Di perjalanan, ketika kita mulai memasuki desa tempat kita tinggal, jujur, gue malah melamun gak jelas. Jadi, gue gak denger apapun yang Melly ucapin ke gue. Sampai akhirnya, kita ngelewatin jalanan yang menanjak dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Begonya, gue tuh malah iseng noleh ke sebelah kiri dan tersentak karena melihat sesuatu. Reflek, gue nyuruh Melly melajukan moternya lebih cepat. Gue bingung dan takut karena gak percaya dengan apa yang gue liat barusan. Lo mau tau gak gue liat apa? Gue liat sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang, sedang berdiri di antara pepohonan itu sambil menyeringai menatap gue. Tapi lagi-lagi, gue memilih buat diem dan tidak menceritakan apapun ke teman-teman gue. Entah kenapa, beberapa hari setelah itu, Mita, Dela, dan May selalu meminta untuk tidak mematikan semua lampu di pos ketika malam datang. Kita pun menurutinya, tapi malam itu Abdul gak bisa tidur dengan berkali-kali menelpon ke HP gue. Ya, tapi gak gue angkat telponnya karena sinyalnya zong banget bro di sini. Nah, baru deh pas subuh Abdul cerita ke kita semua kalau dia melihat pintu ruang tengah bergerak sendiri seperti ada yang memaksa buat masuk. Dan dia juga mendengar suara deru motor seperti sedang dimasukkan ke dalam rumah. Seremnya lagi ditambah dengan suara lolongan anjing seperti sedang marah. Katanya Abdul waktu itu dia udah nyoba ngebangunin Indra dan Rozak. Tapi gak ada dari mereka yang terbangun sampai akhirnya dia mencoba nelpon gue. Duh, jadi gak enak nih gue sama Abdul. Karena dia gak ngantap nelponnya dia semalam. Kita semua sontak kaget dengan apa yang diceritakan Abdul. Tapi kita berusaha berpikir positif karena program KKN kami di desa itu hampir selesai. Waktu pun berlalu begitu aja. Tiba di mana hari terakhir kita melaksanakan proker kami. Sebelum mengakhirinya kita mengumpul di depan pos sampai kita semua menceritakan kejadian aneh yang kami alami selama KKN di pos itu. Jujur gue kaget. Gue pikir cuma gue doang yang diganggu. Ternyata enggak. Hampir dari kami semua diganggu oleh penunggu rumah itu. Seperti saat gue dan Abdul yang mendengar suara deru motor masuk rumah di malam hari ternyata Bella dan suaminya pun mengalaminya saat dia baru sampai di pos. Dia juga melihat ada Aisyah yang sedang memasak di dapur padahal jelas-jelas Aisyah gak ada di situ. Nah siapa dah tuh yang masak? Itulah alasan kenapa dia minta ke gue buat gak matiin lampu ketika malam tiba. Dan lebih kagetnya lagi setiap tamu yang mampir ke pos selalu melihat sosok tinggi besar hitam berada di belakang kamar laki-laki. Kami semua tahu rumah ini kosong sejak ditinggal oleh pemiliknya. Namun semua barang-barangnya masih tersimpan rapi di dalam rumah. Kami bersyukur masih bisa melewati ini semua sampai program KKN kami selesai. Entah apa dan siapa yang mendiami rumah itu selama kosong yang jelas makhluk seperti itu memang benar adanya dan mereka hidup berdampingan dengan kita setiap hari. Oke guys udah selesai ya ceritanya. Jadi saran gue kalau lagi dalam keadaan kayak gini please tenangin diri dulu. Ingat kita punya Tuhan yang akan melindungi kita. So kalau kalian suka silahkan klik tombol like share dan komen serta subscribe channel Gue Punya Cerita. Dadah! Peringatan animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Hey kenalin nama gue Nana gue dari Kalimantan tepatnya di Kalimantan Timur. anak Kalim mana nih suaranya? Jadi gini cerita gue ini pure cerita nyata yang gue alami. Gak ada yang dibuat-buat. Dulu waktu gue masih kecil bokap-nyokap gue kerja jadi gue sering dititipin ke nenek. Sebagai bocil yang aktif gue orangnya gak bisa diem di rumah. FYI di daerah rumah nenek gue itu gak ada anak kecil selain gue dan rumah nenek gue ini sebelahnya lahan kosong yang rimbun daun-daun dan rumput. Suatu hari sehabis gue makan siang sama nenek gue keluar rumah buat main masak-masakan pake tanah di halaman rumah. Tiba-tiba ada yang manggil dari lahan kosong di sebelah rumah nenek. Nana Nana sini main bareng aku suara anak kecil gitu terus gue celingukan dong nyari asal suara itu gak lama suara itu muncul lagi tapi kali ini suaranya agak serem Nana Nana sini main sama aku gue masih nyari siapa yang manggil gue seketika mata gue nangkep sosok anak kecil di lahan kosong lagi berdiri natap gue gue tatap balik tuh sosoknya dan gue samperin pas gue samperin anak kecil itu senyum serem gitu gue gak takut sama sekali waktu itu karena yang ada di pikiran gue oh ini orang yang tadi ngajak main aku kan ya gue diem natap sosok itu dan dia itu juga natap balik gue gue ajak ngomong tuh dia kamu ngajak aku main ya sosoknya ngangguk gue nanya dong mainnya dimana sosok itu nunjuk ke arah lahan kosong dan gue ngomong lagi aku gak dibolehin nenek main kesana kita mainnya di halaman situ aja ya tadi aku udah masak makanan ayo kesitu gue narik tangan sosok itu ke tempat gue main masak-masakan tadi pas udah di halaman rumah nenek gue nyuruh dia buat duduk ayo duduk dia langsung duduk di depan gue sosok itu natap hasil masak-masakan gue terus gue tawarin dia buat makan masakan gue kamu mau makan ini dia ngangguk dong terus langsung dia ambil masakan bohongan yang tadi dari tanah anehnya tuh masakan mainan malah dia makan beneran gue tanya ke dia enak gak terus dia ngangguk gue blok banget gue nanyain enak apa enggak padahal tuh masakan bohongan gue yang waktu itu penasaran coba nanya dia nama kamu siapa kita belum kenalan tadi dia jawab dengan suara lirih banget Fania halo Fania nama aku Nana dari sekarang kita adalah temen ucap gue kesenangan dapet temen baru ya emang sebelumnya gue tuh gak punya temen di deket rumah nenek jadi pas ketemu Fania gue jadi seneng banget dapet temen main Fania senyum pas gue ngomong kita itu temen kita main-main tuh di halaman dari kejauhan nenek ngawasin gue yang lagi main sendirian di halaman nenek keanehan sama gue yang ngomong sendirian sambil ketawa-ketawa seakan-akan ada yang nemenin gue main nenek manggil gue adek main sama siapa asik banget kayaknya tanya nenek gue gue langsung jawab main sama Fania nek hehehe nenek gue agak kaget pas gue sebut nama Fania nenek langsung nyuruh gue masuk ke dalam rumah dek udah yuk masuk sebentar lagi mama dateng jemput adek nenek gue bohong soalnya gue tau kalo mama biasanya jemput malem tapi ya gue nurut aja sebelum gue masuk gue ngajak Fania buat masuk juga ke dalam rumah nenek tapi Fania nolak dia bilang aku pulang ke rumah aku aja besok kita main lagi ya nana gue ngangguk dan langsung lari masuk ke dalam rumah pas di dalam rumah nenek nguruh gue buat cuci kaki sama tangan setelah gue cuci kaki sama tangan nenek nyuruh gue buat duduk deket dia buat ngerapihin rambut gue yang udah acak-acakan sambil ngerapihin rambut nenek ngomong ke gue adek ketemu Fania dimana gue langsung jawab disebelah nek tadi Fania lagi berdiri natep nana jadi nana ajakin main masak-masakan terus Fania nya makan masakan nana nek kata Fania masakan nana enak banget gue ceritain ke nenek dengan excited respon nenek gue ketawa-tawa aja pas gue ceritain itu pas gue ngeliat ke arah nenek di belakang nenek ternyata ada mbak Kunti yang lagi ngeliatin gue tapi ya namanya masih bocil polos gak tau apa-apa sontak gue langsung ngomong aja nenek ada tante cantik di belakang nenek nenek gue langsung nengok ke belakang dan gak ada siapa-siapa nenek nyentil pelan kepala gue jangan nakut-nakuti nenek ih anak nakal gue ngelak dong tadi beneran ada tante cantik nenek ih seketika wajah nenek gue berubah drastis yang awalnya senyum lebar jadi wajah khawatir gue yang ngeliat ekspresi nenek yang berubah langsung nanyain nenek kenapa nenek gue senyum nenek gak apa-apa dek gue ngangguk aja abis itu gue ke kamar buat ngambil TV kecil yang biasanya buat nonton kaset pas gue lagi ngambil TV kecil di kamar ada yang manggil gue dari pojokan adek gue noleh dan yang gue liat pas itu almarhum kakek gue gue langsung nyamperin dan meluk kakek gue kakek adek kangen kakek kemana aja ucap gue sambil meluk kakek kakek gue jawab kakek abis pergi jauh dek gue lepas pelukan kakek gak pergi lagi kan tanya gue yang gak mau kakek pergi lagi ya gue emang gak dikasih tau kalo kakek udah meninggal gue masih kecil dan gue gak paham apa arti meninggal so gue cuma dikasih tau kalo kakek itu lagi pergi jauh kakek gue senyum tipis dan bilang ke gue kakek harus pergi lagi kamu yang pinter ya jangan nakal menurut apa kata nenek sama mama bapak ya gue cuma ngangguk aja dan gak lama kakek gue hilang gue kebingungan pada saat itu tapi kebingungan itu gue tepis dan gue lanjut ambil tv kecil dan langsung bawa ke ruang tengah di ruang tengah gue naruh tv nya di atas meja gue milih-milihin kaset apa yang mau gue tonton hari ini lagi serius milih tiba-tiba ada tangan yang nunjuk kaset berbi gue ambil tuh kaset dan nengok ke asal tangan itu ternyata itu tangan mbak kunti yang tadi natap gue di belakang nenek gue senyum natap dia sambil bilang tante mau nonton ini dia ngangguk dan gue langsung oke aja dan masang kaset itu ke tv kecil pas film barbinya mulai gue pindah ke samping mbak kunti FYI gue punya kebiasaan unik gue itu tipe yang kalau nonton maunya rebahan di pangkuan orang gue rebahan tuh di pangkuan mbak kunti mbak kunti diem aja pas gue rebahan di pangkuannya malahan dia sambil ngelus kepala gue gue yang dielus keenakan eh sampai ketiduran saking enaknya tuh elusan mbak kunti pas bangun gue udah di kamar dan mbak kunti udah gak ada gue keluar kamar nyariin keberadaan mbak kunti tante cantik tante dimana gue cari-cari dan akhirnya gue ketemu mbak kunti di atas lemari koleksi patung almarhum kakek gue gue nyamperin mbak kuntinya tante kok aku bisa di kamar sih ucap gue ke mbak kunti mbak kunti ngejawab dengan suara lembut banget tadi nenek yang pindahin kamu ke kamar gue langsung jatuh cinta sama suara mbak kunti itu asli woy lembut banget kayak suara mbak-mbak penyiar bioskop setelah denger jawaban mbak kunti gue ngangguk aja dan langsung pergi ninggalin mbak kunti gue ke dapur nyari nenek nenek lagi masak buat makan malem nek nenek gue noleh mau apa dek mau minum susu tawar nenek gue ya udah apa banget kalo abis bangun tidur pasti nyariin susu iya nek mau susu nenek gue langsung bikinin susu dan pas udah jadi susunya langsung dikasihin ke gue dan gue langsung minum tuh susu nenek gue senyum sambil ngeliatin ke arah gue abis itu nenek langsung lanjut lagi buat masak setelah susu gue abis gue ke teras rumah buat duduk di kursi setelah itu udah sore menjelang malam biasanya gue duduk disitu buat nungguin nyokap jemput gak lama nyokap dateng sama bokap gue kegirangan sampe loncat-loncat mama papa gue langsung lari loncat ke arah nyokap gue adek jangan loncat akhirnya gue digendong mama masuk ke dalam rumah nenek nenek nyambut kedatangan nyokap sama bokap gue dan langsung nyuruh mereka buat makan pas di meja makan gue ditaruh di kursi yang emang khusus buat gue di tengah pas lagi makan nenek gue bilang ke hartu gue kalo kemungkinan matematin gue tuh kebuka kedua hartu gue kaget nenek gue nyaranin buat tutup aja matematin gue takutnya mengganggu keadaan mental gue pada saat itu ortu gue nge-iyain apa kata nenek gue besoknya gue dibawa ke orang pintar buat tutup mata dateng gue pas udah nyampe di rumah orang pintarnya ortu gue langsung ngejelasin niat kedatangan kami ke orang pintar itu nah orang pintar itu langsung paham pas orang pintar itu ngeliat ke arah gue orang pintar itu kaget pake banget malah mukanya pucat seketika bokap gue nanya ke orang pintar itu kenapa mbah orang pintar itu jawab selalu gak berani anak ini dijaga sama nyai sesepuh keluarga kalian dan bukan cuma nyai saja yang menjaga dia tapi ada juga sosok anak kecil dan kunti yang menjaganya ucap mbah itu sambil ketakutan so ortu gue pasrah dan mencoba menerima kenyataan ya begitulah cerita gue sampai sekarang mata batin gue tetap aktif dan Fania sama mbah kunti juga masih sama gue mereka sering banget temenin gue main tapi kalo nyai gue belum pernah liat sih mungkin belum waktunya gue melihat dia suatu saat mungkin so buat kalian yang punya mata batin kayak gue please tenang gak perlu diumbar cukup kalian dan orang terdekat aja yang tau tapi ingat kita masih punya Tuhan Tuhan yang akan selalu menjaga dan mengawasi kita